Intro Sebanyak 2.217 peserta seleksi calon panitia pemukutan suara atau PPS di Telung Agung yang dinyatakan lolos tes tulis mengikuti tes wawancara. Tahapan seleksi calon PPS tersebut dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 18 hingga 20 Januari. Tes wawancara digelar serentak di setiap kecamatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Telung Agung Susana Kamisiang mengatakan, dari 2.000 peserta tersebut, nantinya diambil 813 orang yang akan dilantik menjadi PPS. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan, yakni 3 PPS untuk setiap desa dan kelurahan yang ada di Telung Agung. Menurut Susana, bila tidak ada perubahan jadwal, pelantikan PPS akan dilaksanakan pada 24 Januari mendatang. PPS terlantik akan bekerja selama 15 bulan terhitung mulai Februari 2023 hingga April 2024. Alhamdulillah, kemarin dari yang ikut tes tulis sebanyak 2.553, yang ikut wawancara hari ini sebanyak 2.217. Diblar berapa hari untuk tes wawancara? Serentak ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tergantung dengan jumlah peserta di masing-masing kecamatan ya. Untuk Kedengwaru sendiri hari ini, alhamdulillah, karena banyak, jadi harus 3 hari. Tidak cukup kalau cuma 2 hari. Tapi ada beberapa di, seperti Sendang, Pak Berwajo, itu cuma 2 hari. Sebelumnya, pengumuman hasil tes tulis seleksi PPS di Tulung Agung sempat menjadi perhatian bawah sulus tempat. Pasalnya, sejumlah nama peserta yang diketahui tidak mengikuti tes tulis dinyatakan lolos ujian. Pihak KPU berdali hal tersebut terjadi karena faktor kesalahan petugas saat memasukkan data dan sudah dilakukan pembendahan. Dari Tulung Agung, aku sepundan melaporkan.